Intro Baiklah, kita sekarang berada di kebun wortel punya Pak Jubri Kami akan menanyakan dengan Pak Jubri yang sudah lama menggeluti pertanian dalam sayuran wortel Pak Jubri, Pak kabar Pak Jubri? Baik Pak Jubri, saya mau tanya ini kalau buat benihnya biji itu bagaimana? Ya, waktunya sambil sampel yang bagus Sambil sampel yang bagus, ya Pertama ambil sampel yang bagus Seperti ini Nah, kemudian di bawahnya Bawahnya dibotong Kemudian atasnya daunnya diambil juga sampai 4-3 daun Kemudian yang ini Kemudian tinggal ditanam Tanpa meraguan ditanam kembali Seperti ini Pakai yang bagus itu pakai Waf saja Ya, kalau seperti ini juga bisa tetap ukur yang Itu prosesnya sampai berapa bulan Pak Jubri untuk sampai keluar bunganya dan nanti bisa dapat giginya? Ini kalau sudah ditanam Ini 2-3 bulan sudah keluar biji Ya, 2-3 bulan sudah keluar biji Terus habis itu bijinya dikeringkan? Dikeringkan, kalau sudah 2 dikeringkan Kemudian dijemur Nah, dijemuran Kemudian tinggal di Pocok saja Jadi Ya, itulah cara mudah dari Pembibitan Kortel Kita buat sendiri dengan cara yang murah daripada kita beli Sekarang berapa Pak Jubri satu bungkusnya? Satu kilonya berarti kami Rp1.200.000 Wah, satu kilonya Rp1.200.000 Kalau kita tanam sendiri mungkin bisa hemat 50% ya Pak Jubri Oh iya Terima kasih kepada Pak Jubri yang sudah memberikan informasi terkait dengan penanaman kuah wartel Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat di Sasarodati pada khususnya dan petani-petani pada umumnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton